Halo, selamat datang di kelas nulis sama Diana V ini tentang kekuatan cerita itu ada di konflik jadi ada suspense, ada climax ada twist, ada layers mayor, plot, dan subplot juga dia logisan kemudian kekuatan cerita itu ada di detail jadi semakin detail cerita akan semakin bagus kita ingat cerita-cerita yang ditulis oleh penulis itu detail banget demikian juga dengan cerita-cerita yang ditulis oleh Pramudia Anandatur Mbak Dewi Lestari juga cerita-ceritanya detail-detail kekuatan cerita juga ada di tema atau pesan yang disampaikan dalam cerita serta sudut pandangnya jadi bagaimana dia punya insight, dia bisa men-shifting paradigma pembacanya dia ada interkontekstual menyampaikan pesan-pesan kemenusiaan yang yang dispesal dan lain-lain menyampaikan nilai-nilai nah ini ada tujuh pelajaran menulis dari Gabriel Gracia Marquez yang nulis 100 Years of Solitude katanya tulis apa yang kau tahu kemudian tulis dari cerita-cerita masa kecilmu kemudian create magic jadi buat sesuatu yang mengakumkan become journalist artinya kita harus pekat terhadap segala sesuatu yang ada di cerita kita dan banyak mencatat memperhatikan kemudian make their dear belief buat si pembaca itu percaya betul dengan cerita kita dengan menjaga sebuah cerita itu logis kemudian text sensual lips connectivity jadi ada lompatan sensual jadi misalnya biasanya mata itu kan melihat tapi disitu misalnya mata mendengar atau misalnya kubing itu biasanya mendengar tapi kubing itu merasa gitu ya ini butuh keterampilan dan banyak membaca banyak mencoba kemudian write in political allegorist jadi memakai perumpamaan perumpamaan sehingga si pembaca bisa mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang konsep-konsep yang tadinya terlalu abstract nah ini gunakan kelima indera kita gambarkan suasana sekeliling dan apa yang kita rasakan bagaimana keadaan udara saat itu apa aroma yang tercium ketika tokoh melangkah ke dalam sebuah ruangan diskusikan dengan kelima indera kita nah dalam kita menulis narasi kita perhatikan tone tone mood kesan atau rasa apakah disitu tone nya marah atau sedih atau bahagia atau hampa atau kecewa atau apa gitu atau nya lucu humor misalnya ya kemudian dalam narasi perhatikan pace jadi harus imbang antara cepat dan lambat ada antara narasi dan dialog enggak narasi terus membosankan dialog terus juga pace nya nanti terlalu cepat nah jadi kecepatan dan kelembatannya itu harus kita perhatikan kemudian sip-sipkan adanya epipeni ada momen ada insight ada pencerahan disitu nanti menjadikan cerita kita menjadi lebih memorable berkesan nah dialognya perhatikan dialog yang ada di citar kita jadi kalau dialog itu seharusnya enggak terlalu panjang ya pendek-pendek aja kemudian baca keras-keras supaya kita bisa merasakan apakah dialog ini kira-kira beneran kejadian di hidup penyata apa enggak gitu terus ask friend tanya ke teman dialog yang enggak gini tuh mungkin enggak bagus enggak ya apa yang teman-teman kita rasakan terhadap dialog tersebut nah ini ada tips dari Pak Putu Fajal Arcana dia penuh editor kompas katanya catat peristiwa selera-selera dalam 2-3 paragraf ini akan berguna sebagai bahan awal menulis fiksi nah catatlah peristiwa-peristiwa yang menurutmu berkesan jadi mulai sekarang teman-teman memakai note ya ataupun note di hp tulis 3 paragraf tiap harinya minimal dari yang berkesan di sekitar kita itu tentang beberapa narasi dialog dan kekuatan cerita besoknya kita akan bahas tentang revisi dan lain-lain kekuatan 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 Terima kasih.